Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada 7.002 sekolah pada zona kuning dan hijau di seluruh Indonesia yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka meskipun sudah diperbolehkan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Dirjen Paut Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri menjelaskan sebelum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pihak sekolah diminta untuk mengisi daftar periksa layanan pembelajaran tatap muka untuk memastikan para pendidik dan murid dalam kondisi baik sehingga tidak terjadi kluster penularan COVID-19. Kepala Singkat tidak boleh hanya sekedar mengelurakan suat edaran, tetapi meminta kepada semua satuan pendidikan mengajukan izin, kemudian izin itu permohonan izin itu divalidasi, diverifikasi ke lapangan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan tersebut siap melaksanakan layanan tatap muka. Dirjen Paut Jumeri mengatakan saat ini baru ada 1.410 sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka yang tersebar di Sumatera, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sekolah tidak menerapkan pembelajaran secara normal, karena kapasitas kelas dibatasi 30 hingga 50 persen. Murid belajar secara bergantian, dan jam belajar hanya berlangsung selama 4 jam. Sekolah harus tetap dan wajib melayani pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang tidak dapat belajar secara tetap muka. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!